selamat menikmati kebudayaan zaman praaksara kebudayaan apa saja sih yang ada pada zaman praaksara itu? nah, pembagian zaman prasejarah itu berdasarkan arkeologi dimana arkeologi itu adalah ilmu keburbakalaan yang mempelajari penindahan sejarah berbakala yaitu ada pelupa benda-benda budaya, artefak untuk menyusun kembali atau rekonstruksi kehidupan manusia dan masyarakat berbak nah, pada zaman batu ini terjadi sebelum logam dikenal dan alat-alat kebudayaannya itu berasal dari batu nah, zaman batu ini diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman yang pertama ada zaman batu tua atau paleolitikum nah, pada zaman paleolitikum ini, alat batu buatan manusia dikerjakan secara kasar dan masih dalam masa food gathering atau sering disebut dengan mengumpulkan makanan nah, selanjutnya manusianya itu juga masih hidup secara numadeh atau berpindah-pindah dan belum mengenal apa yang dinamakan dengan pecucut tanah nah, pada zaman batu tua ini terdapat 2 kebudayaan yang pertama ada kebudayaan pajatan dengan manusianya yang bernama dengan pitekan tropus dan yang kedua itu ada kebudayaan pajatan ngandong, plural manusianya itu ada homo wajakensis dan homosoloensis nah, alat-alat yang dihasilkan pada zaman kebudayaan ngandong ini ada kapak gendam dan alat-alat dari tulang binatang atau yang berasal dari tanduk rusak atau fleks dari batu itu untuk mengupas makanan dan memiliki ciri-ciri yang pertama nemaden dan pututri atau mengumpulkan makanan terus yang kedua ada alat batu kasar dimana alat-alat yang dilaporkan ini masih nyaris sama dengan pelaman paleolitikum nah, yang selanjutnya ada kejokan kejokan ini merupakan bukit-bukit karang yang terdapat di pinggir pantai nah, yang selanjutnya itu ada beberapa alat yang merupakan yang pertama ada peble atau kapak gendam haja jauts atau kapak pendek bibisan, kapak dari batu yang di belah nah, alat-alat yang di atas itu dihasilkan dan ditemukan di daerah sungatra Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores sedangkan alat-alat kebudayaan mesolitikum yang ditemukan di Gua Lawas Sampung, Jawa Timur itu sering disebut dengan abis saus roce antara lain ada black atau alat sepi ujung mata panah, pipisan, kapak persegi, dan alat-alat dari pulang nah, bagian kebudayaan mesolitikum itu ada peblek kultur atau alat kebudayaan kapak gendam dari kejokan modinya terus yang kedua ada bonek kultur atau alat kebudayaan dari tulang terus ada fleks kultur atau kebudayaan dari alat sepi dari apis saus roce nah, yang ketiga itu ada manusia pendukung yaitu bangsa Air Papua dan Melanosoid yang sering disebut dengan neolitikum pada neolitikum ini ciri-cirinya itu ada alat-alat batu buatan manusia sudah di asah atau dipolis sehingga halus dan indah manusia pendukungnya itu ada Austronesia dari Austria, Austro, Asia, Hamer, Indochina nah, alat-alat yang ada pada zaman batu muda ini ada yang pertama ada kapak persegi di mana kapak persegi ini misalnya ada peliung, pacul, dan torah yang banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan yang kedua itu ada kapak batu atau yang sering disebut dengan kapak persegi berleher dari Minahasa nah, yang selanjutnya itu ada baju dari kulit kayu selanjutnya ada tembikar di mana tembikar atau periuk belaga ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Melolo, atau Sunda nah, yang terakhir itu ada gelang dan kalung dari batu indah nah, gelang dan kalung batu indah ini ditemukan di daerah Jawa pada zaman batu besar atau disebut dengan Megalitikum pada zaman batu besar atau Megalitikum ini terdapat hasil kebudayaan nah, yang pertama itu ada menhir atau tuku batu dari tiang atau tiang batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat tertentu nah, menhir ini berfungsi sebagai tempat pemujaan para roh nenek moyang dan tanda peringatan orang yang telah meninggal dunia nah, menhir ini ditemukan di daerah Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan nah, yang kedua itu ada dolmen nah, dolmen ini adalah meja batu tempat untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang di bawah dolmen biasanya itu terdapat kubur batu dan dolmen ini ditemukan di daerah Sumatera Barat dan Sumbawa nah, yang selanjutnya ada Sorcafagus nah, Sorcafagus ini merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu utuh atau batu tunggal nah, Sorcafagus ini ditemukan di daerah Bali hingga sampai sekarang itu tetap dianggap keramat dan memiliki kekuatan magis yang besar oleh masyarakat setempat ini adalah kundin berundak kundin berundak ini merupakan bangunan suci tempat memujaruh nenek moyang yang dibuat dengan bentuk bertingkat nah, kundin berundak ini ditemukan di daerah lebak di bentuk Bantung nah, yang selanjutnya itu ada waruga waruga ini kubur batu yang terbuat dari batu utuh dan berbentuk kubus ini ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara nah, yang selanjutnya itu ada arca nah, arca ini merupakan patung yang menggambarkan manusia maupun binatang binatang yang biasanya dibuat arca itu adalah kerbau, gajah, dan kera sedangkan ini biasanya ditemukan di daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur nah, yang selanjutnya itu ada kubur batu kubur batu ini merupakan peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipih dan ini ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat selain zaman batu, juga terdapat zaman logam dimana pada zaman logam ini manusia atau orang sudah mengenal teknik melebur batu dan mencetak menjadi alat yang diinginkan dalam teknik melebur batu ini terdapat dua yaitu ada teknik bivalvo atau yang sering disebut dengan teknik cetakan batu nah, yang selanjutnya itu ada teknik acire pedwe atau yang sering disebut dengan cetakan tanah liat dan lilin kelebihan teknik bivalvo daripada teknik acire pedwe itu adalah dapat digunakan berkali-kali nah, yaitu ada zaman perunggu dimana zaman perunggu ini sering disebut dengan kebudayaan Dongshon Tong Kincina yang merupakan pusat kebudayaan dimana manusia perubah sudah dapat mencampur tembaga dengan tinah dengan perbandingan 3 berbanding 10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras alat-alat perunggu yang digunakan pada zaman ini ada yang pertama itu ada kapak corong dimana kapak corong ini termasuk kapak perunggu yang digunakan golongan alat pekat kastil ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, Irian, dan Irian nah, yang selanjutnya itu ada nekara perunggu atau yang sering disebut dengan moko nah, nekara perunggu ini merupakan sejenis dandang yang digunakan sebagai maskawin dan ini ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, dan Leti nah, yang selanjutnya itu ada bejana perunggu dimana bejana perunggu ini ditemukan di daerah Madura dan Sumatera yang selanjutnya ada arca perunggu dimana arca perunggu ini juga ditemukan di daerah Bangkinang atau Riau Lumajang, Jawa Timur, Bogor, Jawa Barat yang selanjutnya itu ada perhiasan perunggu perhiasan perunggu ini biasanya berupa gelang, kalung, anting-anting, dan cincin nah, biasanya barang-barang perhiasan ini tidak diberi hiasan ukiran nah, peninggalan ini banyak ditemukan di daerah Anyer, Banten Pelawangan, dekat Rembang, yaitu di Jawa Tengah Gilimano, Bali, dan Malelo, Sumba nah, yang selanjutnya ada candrasah atau, ini candrasah ini tidak berfungsi sebagai alat pertanian atau pertukangan tetapi fungsinya itu diduga sebagai tanda kebesaran kepala suku dan alat upacara keagamaan pelabur juga terdapat jaman besi dimana pada jaman besi ini sudah dapat melebur besi dan bijinya untuk dituang menjadi alat yang diperlukan nah, teknik pelaburan besi ini dinyatakan lebih sulit dibandingkan teknik pelaburan tembaga karena, melebur besi itu membutuhkan panas yang sangat tinggi yaitu kurang lebih 3500 derajat celcius nah, alat-alat yang dihasilkan itu berupa mata kapak bertungkai kayu mata pisau, mata sabit, mata padang, dan cangkul nah, alat-alat ini ditemukan di daerah Gunung Kidul, Jakarta, Bogor, Jawa Barat Besuki, dan Unung, Jawa Timur zaman logam di Indonesia didominasi alat dari perunggu sehingga zaman logam disebut juga sebagai zaman perunggu alat-alat usi yang ditemukan pada zaman logam ini jumlahnya sedikit dan bentuknya itu seperti alat-alat perunggu antara zaman ningolitikum dan zaman logam telah berkembang kebudayaan megalitikum yaitu kebudayaan yang menggunakan media batu-batu besar sebagai alatnya bahkan, puncak kebudayaan megalitikum justru pada zaman logam nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan zaman logam di Indonesia itu berbeda dengan di Eropa di mana di Eropa itu mengalami tiga fase atau tiga bagian yaitu antara ini ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi dan di Indonesia dan Asia Tenggara tidak mengalami zaman tembaga tetapi langsung memasuki zaman perunggu dan besi secara bersamaan zaman peraksara di mana kebudayaan zaman peraksara itu terdapat dua zaman yaitu zaman batu dan zaman logam di mana zaman batu itu ada zaman batu tua, paleolitikum zaman batu tengah, atau mesolitikum zaman batu muda, atau neolitikum dan zaman batu besar, atau megalitikum sedangkan zaman logam itu terdapat zaman perunggu dan zaman besi nah, semoga saudara semua dapat memahami materi kali ini apabila ada yang belum dipahami atau kurang dipahami dapat bertanya di e-learning ataupun grup whatsapp sekian dari saya, apabila ada kurangnya jangan lupa, mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh